Di atas menunjukkan pola banyak titik pada huruf X. Banyak titik pada huruf X pada pola ke-7 ada berapa? Yuk kita tumbuh sama-sama. Jadi untuk pola ke-1 itu kita punya 5. Dan untuk pola ke-2, kalau kita hitung di sini ada 9. Dan kalau pola ke-3, itu kita punya di sini sebesar 13. Kalau kita perlu mencari dulu untuk polanya itu seperti apa. Caranya bagaimana? Caranya kita cukup lihat 1 supaya jadi 5. Kalau ini kakak terpikir, oh ini 4 dikalikan 1 kemudian ditambah 1. Tetapi pola ini harus bisa dipakai kepada semua angka. Maka kalau 2, apakah 4 dikali 2 ditambah 2 bisa menghasilkan 9? Nah ini bisa ya. Maka kalau kita lihat, maka pola ini adalah 4 dikalikan N ditambah 1. Berarti kalau pola ke-7, berarti kita akan punya 4 dikali 7 ditambah 1. Berarti 28 ditambah 1 yaitu 29. Maka jawabannya adalah yang D. Selamat belajar. Terima kasih telah menonton!